Hai semuanya, welcome back to Neos by Cinderella Balik lagi ke YouTube channelnya JaySindorella Kali lagi ada di sesi Neos Education Bersama saya Jennifer Dan kali ini kita bakal bikin tutorial tips Dan juga trik tentang My Art Nah kalo sebelumnya aku udah pernah bikin desain Terbanyak banget, kali ini aku bakal bikin Tutorial gimana Cara pasang kutek gel Buah versi, jadi ada versi yang lama Yang pernah aku bikin videonya, banyak banget Yang kedua ini versi Dari studio aku Atau dari Neos by Cinderella Kalian pastikan terus gimana caranya Atau versinya ini berbeda Kalo kalian suka, nanti kalian boleh pilihan Mau pake versi yang lama Atau versi yang baru Jadi langsung aja kita masuk ke tahap tutorial Tapi jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini Kalo kalian pertama kali datang ke YouTube channel ini Dan thank you so much buat kalian yang udah subscribe aku lama Jangan lupa dukung tombol lonceng youtube notifikasinya So, langsung aja kita tutup videonya Dan ikutin tutorialnya ya Oke, check this out And happy watching Oke Atau sebelah kiri Dan versi yang baru itu di jari tengah aku Nah jadi ini aku udah manicure jari aku Karena aku memang lagi istirahat sebetulnya Tapi kita bakal bikin dulu sekarang Jadi biar kalian gak bingung Di sebelah kanan ini adalah versi yang baru Versi yang baru itu tetap pake foundation Tetap pake top coat Tetap pake warna Tapi kita bakal tambahin builder gel Kalo kalian gak tau builder gel Itu seperti hard gel Aku punya dua warna Ada white dan juga pink Kali ini aku bakal pake warna yang white aja Nah untuk versi yang lama itu Kalo kalian sering nonton video aku Pastinya gampang banget Cuma pake foundation aja Top coat aja Kita balik aja Top coat aja Foundation dan top coat Serta juga warna gelnya Jadi cuman tiga ini aja Nah kalo yang baru itu ada penambahan Si builder gel tadi ya Jadi gampang banget cara membedakannya Kali ini kita bakal pasang yang 29 di versi yang lama Dan 21 di versi yang baru Dan aku akan tambahkan dulu foundation Seperti yang biasanya kita selalu Selalu aku jelaskan di video aku sebelumnya ya Untuk tahap pertama itu kita selalu pakai yang namanya foundation Karena base nya ini bakalan ada gel di atasnya Builder gel juga termasuk gel Jadi tetap harus pake foundation Nah si foundation ini adalah base Atau adalah dasarnya dari si gel Atau kuteng gel yang bakal kita pake Nah nanti kalo base nya itu aja udah jelek Biasanya dia akan cepet terkelupas Makanya kalian harus hati-hati banget Untuk mengaplikasikan si base coat nya Atau foundation ini Oke Dengan teknik yang selalu aku bilang ke kalian Satu titik Dorong 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 Fokus dulu di bagian kutikulanya Dorong Dorong Terus kita tarik Terus kita tarik lagi Kita tarik lagi Nah ini sebenarnya ketebelan Dan mari kita balikin dulu ke sini Jadi jangan takut untuk ngebalikin si gelnya Kalau memang porsinya itu berlebih ya Oke Kita lanjut lagi juga Di versi yang baru tetep dipakein base coat Jadi kita taruh satu titik Fokus dulu di area kutikulanya Dorong 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 Baru kita tarik Kita tarik lagi Oke Oke sekarang kita masukin dulu ke UV LED Kurang lebih selama 60 sampai dengan 90 detik Biar gak bingung Base coat dan top coat itu 60 sampai dengan 90 detik Dan untuk gel itu 30 sampai dengan 45 detik Jadi ini bisa kalian masukin lebih dari 90 detik juga oke Jadi 1 sampai dengan 2 menit Oke Nah inilah Yang udah kita tambahin base coat Jari Jari telunjuk dan jari Jari tengah Kali ini kita bakal pasang dulu Yang di jari telunjuk Versi yang lama ya Ingat versi yang lama itu Jadi ini warnanya biru 1 titik dorong tarik tetep Tapi kita langsung aplikasiin gelnya 1 titik dorong Ingat lapisan pertama itu gak boleh yang namanya tebal Jadi harus tipis banget Sampai warnanya sedikit transparan juga gak apa-apa Terus kita tarik Kita tarik juga di sebelah sini Kita tarik juga di sebelah sini Nah Ini kebanyakan Jadi kalau misalnya kalian bilang kayak Itu kan warnanya gak keluar di lapisan pertama It's okay Karena memang yang pertama itu Seharusnya dia emang harus transparan kayak gini Jadi gak boleh langsung tebal ya Karena lapisan pertama ini bahaya kalau tebal Nanti dia bakal cepat banget mengelupas Nah tapi untuk yang versi yang baru ini Kita bakal tambahkan si builder gelnya ini Nah kali ini aku punya warna putih Jadi ada warna putih clear dan warna pink Kalau dari brandnya si IBD ini Tapi kalau kalian pilih warnanya itu tergantung kuteknya Jadi kutek yang aku punya ini kan warnanya ini kan agak sedikit neon gini ya Biasanya neon seperti ini itu dia agak sedikit jelly atau transparan Kalau warnanya ini seperti jelly atau transparan Kalian bisa tambahkan dengan warna putih Kalau dia warnanya itu transparan agak sedikit transparan atau tidak pigmented Kalian bisa pilih builder gelnya dengan warna putih Tapi kalau warnanya udah pigmented seperti warna yang biru ini Boleh kalian pilih builder gelnya itu warna pink atau warna clear Dan kali ini aku akan aplikasikan dulu Sedikit banget juga Jadi satu titik tetap satu titik sebagai base aja Nah kalau kalian tanya keuntungannya apa sih Kak Tambah-tambahin builder gel ini Jadi sebenarnya kalau untuk kayak studio ornel salon Ini bagus banget Karena satu menambahkan volume di kukunya ya Satu titik dorong tarik jangan lupa ini tetap Yang kedua juga Dia ini si builder gel ini melindungi kuku atau memprotect kuku yang udah tipis Jadi kalau di lapisan atasnya base coat itu ada lagi gel Nanti dia bakal lebih tebal kan Nah makanya nanti dia itu akan melindungi kuku juga ya Jadi kukunya itu nggak terlalu tipis ketika kita pasangin kutek Nah jadi setelah ini kita bakal masukin UV LED Tapi ini akan aku ratakan dulu Selain itu keuntungan yang ketiga itu adalah Ketika kita mau tambahin warna-warna yang lebih yang jeli atau yang transparan itu Nanti dia warnanya akan lebih keluar Nah makanya warna putih ini bagus banget juga untuk warna yang agak transparan atau jeli Oke sekarang kita masukin dulu ke UV LED lagi selama kurang lebih 30 sampai dengan 45 detik Tapi untuk yang versi lama Kalau yang versi baru Karena ini ada si builder gelnya Jadi kita masukin 1 sampai dengan 2 menit Atau 60 detik sampai dengan 90 detik aja Jangan lupa untuk menutup ya Semua peralatan bahan kalian Seperti gel-gel seperti ini Jangan sampai dia terlalu dekat dengan lampu atau dengan UV LED Oke nah kali ini kita bakal lapisin yang kedua untuk yang di jari telunjuk ya Jadi versi yang lama Ingat yang kedua ini nggak apa-apa tebel Tapi jangan juga terlalu tebel Kali ini kita tetap menggunakan teknik yang sama Satu titik dorong-dorong-dorong-dorong Jadi kita fokus dulu di bagian kutikula ya Satu titik dorong Kalau dia udah rapi di bagian kutikulanya Nanti baru kita tarik terakhirnya Oke kalau ada yang lebar kayak gini masih bisa dibersihin ya Atau kita rapiin Nah kalau memang kalian bingung misalnya nih Kalian nggak bisa nariknya pakai tangan Kak gimana sih cara bersihinnya itu Kalau misalnya dia melebar ke samping Nah caranya kalian bisa ambil kuas tipis seperti ini Terus kalian celupin aja ke aseton Ya setelah kalian celupin ke aseton Itu tetap harus kalian keringin dulu Jadi kalian ini kan aku ambilnya aseton Misalnya kayak gini Terus kalian celupin nih si kuasnya ke aseton Harus tetap dikeringin dulu sama kapas Baru kita tarik di sampingnya seperti ini Kenapa kalau sama asetonnya Kalau sama asetonnya nanti dia itu Bakalan menyatu dengan si gelnya Nanti warnanya itu bakalan mengkerut Ya kalau dia tercampur dengan aseton Jadi ini kan ada nih bleber Contoh anggaplah nih Sekarang aku bakal bikin dia bleber Kalau kalian tariknya itu dengan kuas yang kering seperti ini Dia akan lebih rapi Tapi kalau dengan aseton Contoh nih aku gak lap ya Kalau dengan aseton seperti ini Tuh dia bakal seperti ini nih Nanti warnanya gak akan jadi rata deh Tuh ya Jadi aku saranin Kalian harus ngambil kuas kering aja Untuk membersihkan bagian sampingnya Kecuali memang dia udah kayak lengket banget Baru kalian boleh tambahin aseton Tapi kalau misalnya dia cuma bleber dikit-dikit aja Mending kalian pakai kuas yang kering aja Biar nanti dia gak tercampur dengan aseton Si warna kutek gelnya ini Oke ini kita rapiin dikit Nah kali ini kita bakal masuk ke tahap selanjutnya Untuk yang jari tengah Jadi tadi kita pakai nomor yang 21 21 ini tuh neon-neon agak-agak transparan Jadi ini kita taruh dulu satu titik Karena dia transparan warnanya Kita lapisin dengan warna putih Itu akan cepet banget keluar seperti ini Wow Jadi ini tuh kayak ijo-ijo stabilo gitu loh guys Tuh bagus banget Oh my god Sekarang kita masukin dulu ke UV LED Jadi kurang lebih 30 sampai dengan 45 detik aja Oke Nah kali ini kita bakal langsung lapisin di lapisan yang ketiga Sorry di warna yang biru ini Atau di jari telunjuk ini dengan top coat Jadi akan aku langsung lapisin dengan top coat Karena menurut aku warnanya dua kali aja tuh udah keluar ya Jadi untuk yang disebelahnya ini kan hanya satu lapis aja loh guys Itu warnanya udah keluar Karena base-nya tadi putih Karena kita tambahin builder gel Nah tapi aku bakal lapisin satu lapis lagi Biar dia warnanya itu lebih lebih nampak ya Nah untuk pengaplikasian si top coat sendiri Ingat jangan terlalu tipis Kalau terlalu tipis nanti dia bakal lengket gitu permukaannya Dan juga jangan terlalu tebal Kalau terlalu tebal nanti dia nggak rata juga permukaannya Nah jadi harus pas-pas banget Seperti ini Dan kita tambahin dulu lapisan yang kedua Ingat boleh agak tebal ya Satu titik dorong-dorong-dorong-dorong Ingat kita fokus dulu di bagian kutikulanya Terus kita tarik Kita masukin lagi ke UV LED Karena ada top coat Jadi kita masukin 60 sampai dengan 90 detik Atau 1 sampai dengan 2 menit Oke nah ini udah selesai Jadi aku akan tambahin dulu vitamin putih kula Untuk yang di jari telunjuk Biar kalian bisa perbandingan ya Nah ini vitamin putih kula yang aku pakai ini dari BNC Dan yang di sebelahnya ini akan aku tambahkan top coat Jadi disini akan aku tambahkan top coat dulu Karena ini belum kita tambahin top coat tadi Yang jari tengahnya Ini top coatnya udah mau habis Tapi it's okay Masih lumayan banyak juga Di bagian-bagian sininya Ingat kutikulanya Ups Jadi kita tetap dengan teknik yang sama ya Satu titik dorong-dorong-dorong Kita tarik-tarik Ini juga tarik Tuh Tuh Ingat jangan kedikitan Dan juga jangan terlalu banyak Nanti dia itu nggak akan rata hasilnya Oke sekarang kita masukin dulu ke UV LED Selama kurang lebih 1 sampai dengan 2 menit Atau 60 sampai dengan 90 detik aja Oke Nah kali ini aku bakal kasih dulu Jadi untuk vitamin kutikula juga di jari yang tengah Jadi inilah hasilnya guys Kalau kalian lihat perbandingannya Versi yang lama aku pakai dan versi yang baru Kalian bisa lihat aja juga dari samping Bahwa yang ini tuh dia lebih sedikit tipis Kalau yang ini dia agak lebih sedikit bervoluma Karena kita tambahin dengan builder gel Nah makanya sekarang pilihan aja Kalau memang kalian punya studio atau salon Aku sarankan kalian pakai teknik yang versi baru Tapi kalau kalian itu pakai sendiri Atau mau untuk coba-coba aja Di awal-awal boleh pakai yang versi lama Yaitu si foundation gel color dan juga top coat Kalau versi yang baru tadi apa Foundation atau base coat Builder gel ditambah gel color dan juga top coat Oke So itu aja yang bisa aku kasih tau ke kalian Informasi hari ini Tips dan juga triknya Thank you so much for watching guys See you in next video And bye bye